Bagi kadir PMI, di PB ini harus bijaksana dan bijaksini. Itu apa ya, semacam idiom Jawa ya menurut saya. Bijaksana dan bijaksini, artinya disana-sini harus bijak. Ketika memang berbicara politik praktis ya, harus benar hati-hati. Kemudian tidak membawa atas nama organisasi besar, karena kita juga bukan representasi kecondongan organisasi, tapi karena memang personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVNU, jumpa lagi bersama saya Resi Molida dalam program spesial menuju kongres ke-21 pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dalam Serambi Nusantara. Dan tentunya seperti biasa di Serambi Nusantara kali ini, spesial kongres yang menghadirkan salah satu kandidat ketua umum PBPUMI, sahabat Iqbal Abdurraouf. Assalamualaikum Kak Iqbal. Waalaikumsalam Mbak Resti sehat? Alhamdulillah sehat, lumayan ya agak-agak butuh effort sih hari ini. Iya, betul. Kak Iqbal terima kasih sudah hadir di Serambi Nusantara. Terima kasih juga Mbak Resti dan teman-teman tim yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa menyampaikan gagasan dan tentunya obrolan-obrolan yang menarik tentang PMI. Oke, sebelum aku mengajak kita ngobrol-ngobrol lebih dalam di Serambi Nusantara, Kak boleh nggak sih aku nanya-nanya dulu? Ini kan karena pas momennya, pas ke-debat terakhir ya? Terakhir ya. Pas ke-debat terakhir. Nah, beberapa kandidat sebelumnya juga sempat ceritakan kepada kami evaluasi-evaluasi sedikit pas ke-debat pertama, debat kedua yang mereka beranggapan bahwa durasi yang diberikan oleh BPK sangat singkat, kemudian tidak ada panelis antara kandidat, petukaran argumentasi antara kandidat, dan sebagainya. Apakah ada perubahan-perubahan di formulasi kandidat ketiga kemarin di Depok? Ya, sebelumnya di dua debat terakhir itu, memang konsep itu belum begitu matang. Yang pertama memang di Padang itu waktunya sangat-sangat singkat, karena masing-masing kandidat cuma diberi waktu satu menit untuk menyampaikan visi-visi ataupun gagasan sesuai tema debat pada waktu itu. Itu yang kemarin menjadi evaluasi juga, sahabat-sahabat kandidat dengan BPK. Kemudian untuk yang di Ternate, sudah lumayan, sudah lumayan artinya adalah tambahan waktu tiga menit untuk penyampaian gagasan, kemudian panelis itu jadi dua menit, agak sedikit lumayan, meskipun terkadang dari sahabat-sahabat ini jawabannya idem semuanya, artinya sudah disampaikan sama yang sebelumnya, tinggal mengiakan, kira-kira seperti itu. Jadi memang apa ya, karena banyak calon juga kemungkinan. Itu di debat kedua? Ya, di debat yang kedua. Bagaimana dengan debat ketiga di Depok kemarin? Yang debat ketiga di Depok kemarin, sudah lumayan dan kalau jadi sudah bagus dari sahabat-sahabat BPK, dibagi jadi tiga sesi, yang pertama adalah penyampaian gagasan dari Kopri, kalau tidak calon kita Kopri, kemudian yang kedua ini, dibagi dua, karena calon 22 ini nomor urut 1 sampai nomor urut 11. Kemudian yang sesi ketiga itu, nomor urut 12 sampai nomor urut 22. Jadi sebenarnya lumayan, cuma waktunya sama saja. Masih tiga menit yang diberikan kepada kandidat, kemudian dua menit menjawab pertanyaan dari panelis. Masih sama saja. Jadi waktunya cuma banyak yang, semacam apa ya, istirahatnya terlalu lama, mungkin mau luarnya kayak gitu-gitu saja sih. Tapi secara keseluruhan, saya terima kasih kepada sahabat-sahabat BPK, yang telah memberikan ruang, secara umum untuk teman-teman kandidat ini, karena waktu yang begitu mepet juga, dan harus, apa ya istilahnya maraton ya, mulai dari, pendaftaran, kemudian sampai ke evaluasi berkas, dan sampai debat ini waktunya terlalu, ini juga, ya cepat-cepat juga. Dan saya juga terima kasih kepada BPK, dan juga pengurus PBPMII, Kopri PBPMII, yang sudah berkolaborasi dengan TVNU, khususnya di program Serabinan Santara, spesial menuju Kongres ke-21, yang akhirnya kita bisa menghadirkan beberapa kandidat, ketua umum PBPMII, dan ketua umum Kopri PBPMII. Oke Kak Iqbal, berarti artinya, di debat ketiga pun, belum ada ya, debat antar kandidat gitu, belum ya? Oh belum. Belum. Formatnya hampir sama, yang membedakan hanya waktunya saja, dan modelnya dibagi sesi. Iya pembagian sesi saja. Oke oke oke. Karena terlalu lama mbak, bisa sampai lebih dari, lima jam ada itu, misalnya ada, tambahan penyampaian apa, pertanyaan kepada sesama kandidat. Lempas-pertanyaan antar kandidat juga ada? Gak ada. Oh ya ya. Langsung saja. Sangat disayangkan ya, mungkin jadi sahabat-sahabat juga, tidak bisa melihat, bagaimana sih, argumentasi sesama kandidat, saat melemparkan pertanyaan, gitu ya, atau melemparkan gagasan-gagasan, dan visi-visinya masing-masing, ini sangat disayangkan. Oke, baik lagi di Selamat Nusantara ya, Kak Iqbal, kita ngomongin gagasannya Kak Iqbal ke depan. Jadi Pak Misati Venu, kalau ngomongin Kak Iqbal, Kak Iqbal ini, lahir dan berproses, dari Cabang Kudus, Jawa Tengah. Betul. Kemudian hari ini, menjabat di bidang OKP PB PMII. Sebelumnya juga pernah berkhidmat, di PKC PMI Jawa Tengah, Ketua Umum PC PMI Kudus, di Komisariat, dan juga di Rayon Tarbiyah, STA in Kudus. Iya, setain, dulu masih setain. Oke. Sekarang udah YIN, Kak. Oh iya, nanti Bapak udah golongan terdahulu ya, baby boomer sebelumnya. Tapi lulus saya, lulusan YIN, Mbak. Karena, udah berganti, berarti Bapak lulus YIN, masuknya set YIN. Saya masuk itu, setain, kemudian lulusnya itu YIN. Karena terlalu lama, mungkin terlalu petah dengan kampus, sampai 7 tahun, Mbak. Pas 14 semester. Ini perlu dicontoh atau tidak ya? Jangan, kalau kena jangan. Lebih baik tepat waktu, kalau bisa diserahkan. Oke. Secara nemenganisasi juga sudah tuntas ya, Pak, di 2024, sudah memutuskan, proses jenjang kaderisasi dari MAPABA 2011 sampai 2024 PKL. Nah, tapi kalau kita lihat nih ya, beliau ini konsisten sebetulnya. Dari MAPABA ke PKD, selang 2 tahun. PKD ke PKL, selang 2 tahun. Nah, yang agak lain, ini proses kaderisasinya dari PKL ke PKN. Dari 2014 ke 2024. Itu lama banget, Pak. 10 tahun. Iya. Iya, 10 tahun. Apakah kakak tidak mengalami, ini kak, situasi boring, jenuh, atau hilang arah, biasanya kan gitu ya, ketika 10 tahun menghilang dalam proses kaderisasi formal, kita melakukan, mungkin kalau mengawal masih ya. Iya, kultural lah ya, dengan sahabat-sahabat PMI. sebetulnya ini, Pak, kita ber-PMI tidak ada istilah boring, atau membosankan bagi, dan jangan sampai ya, kader PMI itu bosan berproses di PMI. Ya, karena sahabat-sahabat PMI ini, tujuannya adalah khidmah, bagaimana kita berproses, besar di organisasi, jadi jangan sampai bosan. Kemudian, ada hal lain yang mungkin menjadi concern pada sahabat-sahabat semuanya, mungkin ada kekerjaan, kemudian aktivitas lain, yang sekiranya bisa tetap bermanfaat untuk organisasi. Meskipun tidak masuk dalam struktural, saya juga pernah mengalami itu, tidak di struktural sekitar 2 tahun, pas kacabang betul, itu karena masih menunggu konfors, itu tidak dalam struktural, tapi masih kadang ngisi mafaba, ngisi diskusi-diskusi sahabat-sahabat, di cabang maupun di komisariat. Jangan sampai bosan, tetap seperti itu Adi, kader PMI jangan mudah bosan, dan tetap berproses di PMI. Oke, pertanyaan aku ya, apakah waktu KKPKN di 2024 itu, menjadi salah satu strategi KK, karena KK sudah berinisiatif untuk maju mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PMI? Belum sih. Belum ya? Belum ada. Artinya, apa yang mendasari KKPKN? 10 tahun tidak melakukan prosesnya? Tahu-tahu muncul ya. Iya, tiba-tiba muncul lagi PKN. Ini kan kadang menjadi salah satu disakses-sakses di bawah ya, wah ini kayaknya mau nyalo nih, mau PKN, mau nyalo nih. Bukan di bawah lagi mbak, di kalangan teman-teman PB aja, malah yang banyak, seudun mungkin, mohon maaf ya. Enggak lah, enggak artinya, motivasi saya berproses kandirisasi di PKN tentunya, tidak semata-mata untuk ambisi ataupun obsesi supaya menjadi kandidat atau yang lainnya, yang terpenting adalah kita menuntaskan proses kandirisasi di PMI sendiri. Itu yang paling penting. Jadi, tidak boleh diniatkan untuk hal-hal yang secara politik ini, tujuan-tujuan yang dengan cara yang seperti tadi mbak sampaikan, tapi tetap, kalau ada kesempatan untuk tahun ini, kontestasi di PP-PMI, ya kenapa tidak? tidak, gitu loh. Oh, gitu. Ya, mencalan sendiri, tentunya, kira-kira saya ini sudah berproses PMI, kemudian, dari, urut juga, kan dari Rayon, Komisariat, Cabang, Korcap, dan sekarang juga di PB, kenapa tidak, gitu loh. Kita mencoba, mencuali diri saya sendiri, dan juga memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat, adik-adik saya yang berproses di Kabupaten Kudus, dan untuk semua kandir-kandir PMI. Jangan pernah merasa diri ini kecil. Kalau memang kita ada kesempatan dan peluang, kenapa tidak dicoba. Challenge lah. Artinya kakak juga masuk di kepengurusan hari ini, sebagai OKP PB-PMI. Kemudian kakak tahu dong ya, kandidat hari ini kan, rata-rata dari jajaran pengurus hari ini juga ya, lebih banyak ya. Ada ya. Itu kan mungkin menjadi salah satu kompetisi tersendiri dalam struktural. Apa sih sebetulnya melatar belakangi kakak untuk maju sebagai ketua umum PB-PMI? Yang melatar belakangi saya tentunya, saya dalam berkhidmah di PMI ini, sebetulnya tidak harus jadi ketua di struktural, tapi tetap kita ini bermanfaat untuk PMI. Motivasi saya termasuk adalah memberikan motivasi juga kepada kandir-kandir, adik-adik saya yang ada di Kudus ini, ternyata saya berproses di PMI ini sampai jauh-jauh dari Kudus, kemudian ke Jakarta ini, ada kesan tersendiri. Seperti itu. Jadi, yang paling penting juga adalah gagasan tadi. Kita juga di sisi lain kita berkompetisi politik, di PMI juga kita menawarkan gagasan. Ya, kalaupun terpilih, ya tetap saya tidak menutup diri untuk apa gagasan sahabat-sahabat sesama kandidat untuk kita diskusikan. Kalaupun tidak terpilih, saya juga titip nih gagasan saya. Gagasan apa memang yang saya tawarkan? Yang saya tawarkan adalah PMI yang inklusif dan komunikatif. Oke. Terkadang PMI ini jarak kepengurusan ya Pak ya, dari PB, PKC, cabang, komisar, dan rayon. Ini kadang terputus di cabang. Karena PB-PMI ini, satu kadang super sibuk, karena banyak agenda. Super sibuk ya? Iya, ketika sahabat-sahabat ini sudah dilantik jadi pengurus PB, pengurus besar ini kan pastinya akan membagi waktunya dan membagi tugasnya masing-masing kan. Nah, kadang komunikasinya sulit, kemudian juga tertutup informasi atau apa. Saya mendarmakan diri ketika nanti terpilih, ataupun tidak lah tetapnya, saya tetap membuka informasi supaya PMI ini bisa dijangkau oleh sahabat-sahabat yang baik di rayon, kemisrat, cabang. Kalau korcapan masih dekat lah ya, komunikasinya seperti itu. Jadi, tidak ada sekat antara pengurus besar dengan pengurus rayon. Jadi, ketika berbicara struktur, tentu ya, jauh kan, PB sampai rayon. Tapi, ketika berbicara kultural, sekedar ngopi, kemudian jagong, itu, janganlah merasa, apa ya, eksklusif, ataupun super power. Lu harus menghormatin, gua nih yang PB. Enggak. Bukan seperti itu. Makanya, ayo, sampean teman-teman rayon, kemisrat, ayo jagong. Apa yang perlu kita bahas, kita diskusikan, tetap untuk kebaikan PMI. Seperti itu. Menarik, menarik sekali nih. Oke, karena ini sudah kerasa ya, bagaimana, landasan, landasan ya, landasan kaka untuk maju sebagai, ketua umum PB PMI, sekarang saya mau nanyakan, tanya pertama, di talk show hari ini. Mengenai hasil keputusan, mutamar NU ke-34 di Lampung, di sana menetapkan bahwa, PMI sebagai banding otonomnya Nahdlatul Ulama. Bagaimana tanggapan Kak Iqbal? Ya, terkait hasil muktamar Lampung, itu PMI dimasukkan dalam BANOM, BANOM PBN Ong. Kemudian, sebetulnya yang perlu kita diskusikan ya, di PMI sendiri itu, bukan terkait BANOMnya atau tidak BANOMnya, atau positioning PMI, seperti itu. Tapi kita melihat, bagaimana PMI sekarang, bagaimana, kemudian tantangan PMI, ke depan, dalam menghadapi situasi, yang sudah sangat maju, bonus demokrasi yang sangat luar biasa, seperti itu. Jadi, kita harus mengukur, distribusi kader kita, bagaimana PMI, yang sudah, alumni juga, ini sudah terdistribusi, secara baik apa? Belum. Baik di ruang lingkup politik, kemudian, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan sebagainya. Ini harus, harus menjadi perbincangan terlebih dulu. Nah, kemudian, keputusan PBNU tersebut, tidak, tidak juga, harus diberikan respon, dari PMI, yaitu, mengiyakan atau tidak. Sebetulnya, lebih pada, kolaborasi, dan komunikasi yang betul saja, antara bapak, kepada anaknya. Maksudnya, seperti itu. Kemudian, di, struktur PMI sendiri, juga ada tingkatan, permusyawaratan yang, tinggi, yaitu di Kongres. Dari Kongres, ke Kongres, memang, belum, selama, saya tahu Kongres ya, belum ada pembahasan secara, khusus terkait, menjadikan BANOM, terhadap PBNU, terhadap NO sendiri. Karena gini, Pak, PMI yang tersebar, dari Aceh, sampai Merauke ini, kan juga, perlu dikomunikasikan ya, bahasa saya. Kalau konsolidasi, kadang terkesan politik. Oke. Tapi dikomunikasi, seperti, visi besar saya tadi, tetap selalu selesai dikomunikasi. Jadi, akan dikomunikasikan, kepada elemen, kader PMI, kepengurusan, struktur, kemudian kepada, IKA, dan juga PCNU setempat. Ini harus, harus, terjalin dulu, komunikasi ini. Artinya, komunikatif, yang dibangun dari PBNU, tidak masif, apa namanya tuh? Sampai bawah. Oh, tidak sampai bawah. Demikian. Ya, Allah alam ya. Tapi, pengalaman saya sendiri, waktu di cabang PMI Kudus, 2016 itu kan, pasca Muktamar Jombang, itu pun Muktamar Jombang, sudah dimasukkan. Ya. PMI di Bandung. Itu juga, arahan dari, ketua PCNU, waktu itu ya, ya kalau, tetap difasilitasi, tapi cuman ketika berbicara, Bandung ini tidak terus, langsung diputuskan, secara sepihak. Tapi kalau secara, saya pribadi, sebetulnya, berbicara PMI dengan NU ya, nyambung aja mbak. Karena memang sejarahnya juga, waktu berdiri, berdirinya, PBB PMI, 1960 itu juga, posisi NU, belum menjadi partai politik. Oke, hari ini kan sudah tidak menjadi partai politik nih. Makanya, ini menjadi gagasan besar, sahabat-sahabat, ketika di Kongres ke depan, Agustus ini, bisa disampaikan, dan cobalah berikan argumentasi yang, apa ya, kira-kira tadi, menilai PMI. Kalau PMI menjadi Bandung, bisa lebih baik, kenapa tidak? Oke, sekarang pertanyaan, aku lontarkan, untuk menunggu jawaban dari Kak Iqbal. Kira-kira, lebih baik mana, hari ini? PMI menjadi Bandung, atau tidak menjadi Bandung, kalau berbicara baik, dan tidak baik, saya kira, hubungan darah PMI dan NUNI kan sudah, sudah kental ya, artinya, memang tidak bisa dipisahkan, sebetulnya. Cuman, ya tadi, bisa jadi komunikasi ini belum selesai, Pak. Artinya komunikasi dibangun oleh PBNU belum selesai ke bawah? Kepada PBB-MNI, kemudian PBB-MNI, meng-forward kepada sahabat-sahabat di cabang, sampai komisar dan rayon. supaya benar-benar ini, struktur PMI, ke depan, bisa jelas, posisinya. Oke. Seperti itu, posisinya. Saat kakak nanti terpilih, sebagai ketua umum PBB-MNI, ya kan? Amin, amin, amin. Amin. Oke. Pertanyaanku tadi gini, Kak. Kalau kakak terpilih sebagai ketua umum PBB-MNI, komunikasi apa yang mau kakak bangun terhadap PBNU? Modelnya seperti apa? Komunikasi model seperti apa yang mau kakak bangun? Tentunya, ketika ada komunikasi kepada beliau, Gigi Gita, terhadap, membicarakan posisinya PMI, tentunya kita harus membedah dulu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi ya. PMI ini sudah, sudah sejauh mana? Sudah 64 tahun, ini sudah setengah abad, artinya PMI sudah besar, alumnya sudah banyak, kemudian kadernya juga potensi, kadernya juga pintar-pintar, mulai ahli pertandingan, sampai ahli IT, kan banyak nih. Kira-kira, dari sahabat-sahabat ini, ketika nanti PBNU bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik, dan juga tentunya memberikan support kepada PMI, kepada PMI, khususnya itu, ya, kita komunikasikan, kita rajut, kemudian sampai di tantaran PCNU, bahkan sampai, apa ya, tanah ranah kampus-kampus, seperti itu. Tapi ini memang, sebagai tantangan juga, tidak mudah, memang, karena juga, PBB PMI ini kan, masa periodisasinya, masa khidmatnya kan, enggak lama ya, dua tahun, dua sampai tiga tahun kan, ya paling, paling betul, tiga tahun lah ya, tapi, tidak mudah, artinya, banyak agenda-agenda lain, kemudian tidak hanya concern pada, untuk, mengkomunikasikan, nah, hampir kepresot, mengkonsolidasikan ya, mengkomunikasi ini terhadap, sahabat-sahabat dikepungkusan cabang, sampai rayon, seperti itu. Oke, oke. Tidak waktulah, entah dua periode yang akan datang, atau apa tetap nanti, yang penting komunikasi, tetap komunikasi. Tapi, saat terpilih, akan coba membangun komunikasi yang baik, setelah PBNU. Oke. Kak Iqbal, karena, bagi, Nahdotul Ulama, jadi hasil muktamar itu, menetapkan bahwa, PMI sebagai banonya, dan hari ini, Ketua Umum PBNU, K.I. Haji Yahya Khalil Setakub, punya tema besar, dalam gerakan, organisasi hari ini, di Nahdotul Ulama, yaitu, merawat jagad, membangun peradaban. Saat kakak terpilih, sebagai ketua umum PBNU, bagaimana kakak menerjemahkan, tema besar ketung, hari ini, dengan gerakan, organisasi PMI, di kepemimpinan Kak Iqbal, ke depan. Baik. Ketika berbicara, merawat jagad, membangun peradaban, tentunya, kita sudah tidak asing, dengan, makolah, al-mukhafad, datu'at al-kotim, misolih, wal-akhtubil jadid, til aslah, 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 dan aslah selanjutnya. Ada seperti itu. Karena apa? Ketika merawat ini kan, sebetulnya sudah baik nih, ini barang sudah baik. Supaya bisa lebih baik-baik, kita dirawat, kemudian, diberikan pemahaman-pemahaman khusus, tentunya, PMI ini, bernafaskan, berdasar pada, nilai Islam, ahlusnya wal-jamaah. Ini sudah jelas, jangan sampai, PMI, ini kehilangan, apa ya, semacam kayak, kehilangan arah, supaya tidak, terjadi PMI yang asal memberikan, keputusan-keputusan, kemudian argumentasi, memberikan ruang gerak itu, tidak ngawur. Jadi ada, tetap ada batas-batas, tentunya, tidak mengurangi, nilai dari kekritisan sahabat-sahabat, di PMI sendiri. Kemudian, membangun peradaban, saya kira, NU ini sudah banyak, di, ruang lingkup internasional, karena ada PCI-PCI ini juga, PMI juga begitu juga, dalam kepemimpinan TUM AB, juga sudah, ada tiga ya, kalau tidak salah itu, PCI Jerman, Maroko, sama satunya, saya lupa itu ada pokoknya. Itu juga apa, membuktikan bahwasannya, Islam Ahlus Sunnah wal-jamaah ini, telah mendunia. Artinya, kita tidak, tidak meninggalkan cara yang lama, tapi kita memberikan, inovasi, inovasi, supaya, Islam Ahlus Sunnah wal-jamaah ini, benar-benar cocok, benar-benar sesuai, di, di dunia internasional, Islam yang rahmatanil alamin, tidak, seenaknya saja, menjustifikasi seseorang, dengan, peribadahan yang lain, mu'amalannya seperti itu. Jadi tetap PMI ya, harus mengikuti, mengikuti, ajari Islam Sunnah wal-jamaah, egaliter, dan, tidak, condong ke kiri, ataupun condong ke kanan, tetap di tengah-tengah. itu punya PMI. Memangnya, kader PMI di, internasional gitu ya, pengurus PMI internasional gitu ya, itu, seberapa pengaruh, dalam proses pembangunan peradaban, hari ini di PMI? Jadi, menurut tema saya, sebesar paca-paca yang ada di, internasional ini tentunya, sebesar paca istimewa ya, yang khusus, sepertinya, mereka-mereka ini, ketika menyampaikan dakwah Islam, al-jamaah ini, membawa nama besar, membawa PB PMI, dan juga, roh-alikm yang besar, yaitu, Nahdlatul Ulama. Ini, bisa masuk ke, dalam kampus-kampus, top dunia, tentunya ini harus, harus dibangun mulai sekarang. Makanya di awal tadi, saya bilang, apa yang perlu dievaluasi dari PMI, secara, secara umum, yaitu kaderisasi. Ketika berbicara kaderisasi, itu sudah selesai sebetulnya. Tapi pengembangan potensi kader, kader yang, banyak sekali kader PMI, yang memiliki keahlian masing-masing, ahli pertanian, rekayasa pertanian, sampai ahli IT, itu, betul-betul harus disupport. Diberikan sebuah ruang, khusus, supaya ini kader terdistribusi, bisa masuk, atau studi lagi, di kampus, top dunia, seperti itu. Supaya bisa memberikan dakwah dengan caranya beliau-beliau, dengan keilmuannya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya itu, kepada dunia, bahwasannya, oh, siapa tahu di Harvard itu ada kader PMI, yang bisa berbicara, gerakan Islam alusnya wal jamaah, kepada dunia, lewat kampus yang top tadi. Ini perlu, artinya perlu digarap, PP-PMI ke depan. kader ini sudah ada? Yang berdampak secara nyata, mungkin secara konkret, atau masih pendirian saja, penjajakan saja? Masih belum sih, masih memperkenalkan dulu, artinya, bagaimana PMI bisa masuk dulu, bisa masuk dulu, dan mendistribusikan kadernya. Oke, ini kan, tadi kakak membahas, mengenai pembangunan peradaban, dalam fokusnya, cabang-cabang internasional. Iya. Bagaimana dengan cabang-cabang, ataupun PKK-PKC yang ada di Indonesia, bagaimana strategi pembangunan peradaban, dari cabang-cabang, ke PKK-PKC yang ada di Indonesia, bahkan komisarat dan juga rayon. Iya, tentunya di satu tempat, dengan tempat lain itu berbeda, culture-nya mbak ya. Betul. Ketika berbicara Jawa sendiri, saya kira sudah banyak, saya kira sudah banyak, sahabat-sahabat yang mungkin, fasih berbicara tentang, peradaban, kemudian, dikombinasikan dengan, Islam Ahlu Sinawal Jamaah, sebagai, kiblatnya Islam di dunia, ini juga sudah selesai. Yang terpenting adalah, bagaimana sahabat-sahabat ini, memberikan dakwah, memberikan penyampaian, penyampaian visi, terhadap Islam Ahlu Sinawal Jamaah, di wilayah cabang, kemudian sampai, pemisariat di kampus-kampus, ini juga perlu inovasi tadi. Perlu suatu hal yang berbeda, jangan, jangan menganggap, ini kolot ya, kalau bahasanya itu kolot, konvensional, yang tidak berkembang. Nanti dikira, Islam, pemikiran Islam Ahlu Sinawal Jamaah ini, tidak berkembang. Dengan adanya juga, IT yang sudah canggih, kemudian juga, pergunakanlah IT ini, dengan sebaik mungkin, untuk menyampaikan, dakwah Islam Ahlu Sinawal Jamaah. Artinya harus mengikuti pekerjangan zaman ya? Pastinya. Jangan sampai tergerus. Jangan sampai tergerus. Oke, luar biasa sekali. Tapi aku pengen mengajak kita pembahasan, lebih konkret lagi nih, ngomongin, aktualisasi gerakan, yang memang hari ini, segmentasi dari PMI, adalah generasi muda, yang hari ini, generasi muda di kampus-kampus, diramaikan oleh, usia-usia, zillenial, millennial, yang mereka kompleks banget dong, mudah bosan, kemudian, lebih cepat explore, explore perkembangan dunia, karena dia, apa namanya, digital native ya? Nah, bagaimana strategi kakak, untuk bisa mensiarkan, atau memperkenalkan, bagi orang yang, kaum-kaum generasi muda, yang belum kenal, atau punya background pesantren, gitu ya, dengan pemahaman, Islam Ahlu Sunnah Wah Jamaah, yang sesuai dengan generasi mereka. Jadi gini, di PMI sendiri ini, sudah ada yang namanya, e-PMI mbak. E-PMI? E-PMI ini, tinggal pengembangan saja. Artinya, di era yang, sudah sangat canggih ini, PP-PMI, harus memberikan, fasilitas, atau konten-konten, dakwah-dakwah, Islam Ahlu Sunnah Wah Jamaah, kemudian mempotret, PP-PMI secara utuh, dari pusat, sampai bawah, ini harus terikot semuanya. Supaya, sahabat-sahabat PMI ini tadi, bisa menyampaikan, apa, pemahamannya, teman-teman semuanya. Bisa juga, menyampaikan kritiknya, supaya, ketika memberikan materi, jangan hanya cuman duduk, diam, mendengarkan, kemudian, ya itu-itu saja. Tapi ada inovasi-inovasi, kemudian disampaikan dengan cara, bisa jadi, disampaikan sahabat Bobi, yang setelah itu, bisa dengan hal-hal seperti itu. Tapi jangan tepi-tepi jurang juga. Artinya tetap dalam koridor, tapi dengan nuansa yang kekinian. Jangan sampai ketinggalan, ketika dakwah-dakwanya, supaya tetap dikenal PMI, memiliki halwan isam, dan pola pandang gerakan pemikiran, itu juga sampai, ke ranah rayon, dan komisariat. Seperti itu. Ini aku juga sambil cek ya, website-nya, atau IPMI-nya ya. Kalau kita ceknya, di website, sahabat TVNU, sahabat juga bisa, mungkin bisa akses ya. Bisa diakses. Di PMI.id. Di sini memang, sudah ada, tapi rasa-rasanya tidak, menampung narasi yang didemikian, tadi kakak sampaikan ya, konten-konten dakwah, ataupun, pemahaman lain sebagainya, tidak ada di sini ya, ataupun kalau saya. Belum, pun tidak ada, belum. Belum ada. Oh artinya akan dibawa ini? Ya, artinya tetap akan, makanya yang sudah ada ini, belum tentu dikatakan tidak baik, tapi sudah baik, tinggal diperbaiki lagi gitu loh. Walahduan bil jadi bil aslah. Artinya akan menambahkan konten-konten yang lebih, yang menambahkan nuansa-nuansa dakwah, sama-sama jamaah gitu ya. Jangan nuansa barulah, inovasi-inovasi kekinian. Seperti itu. Tanpa menghilangkan, kultur yang ada, tradisi yang sudah ada. Ya, pastinya. Betul. Oke, menarik-menarik sekali. Ini juga relate dengan kealangan interaksi muda, dan sahabat-sahabat juga mungkin sebelum dilanjut ya, itu boleh ramaikan kolom chatnya nih, dari seluruh Santara, khususnya Jawa Tengah, dari Kudus gitu, atau tim-timnya Kak Iqbal, gitu ya, di Seram, Nusantara. Oke, Kak Iqbal, selanjutnya aku mau ngomongin internal. Di internal PMI, itu kan ada struktural Kopri ya, Kak. Iya. Nah, Kopri kan hari ini statusnya sebagai semi-autonom. Semi-autonom. Pakai membaca status semi-autonom seperti apa, Kak? Ya, jadi Kopri ini, positioning Kopri hari ini, semi-autonom. karena, apa ya, dulunya kan dalam sejarah itu sebetulnya, ada dalam Departemen Keperempuanan atau Departemen Wanita yang khususnya adalah merangkul sahabati-sahabati seperti itu. Tapi, jangan, jangan, ini menjadi sebuah ruang terpisah, PMI dan, dan Kopri tentunya. Sama-sama memiliki hak yang sama di PMI, dan semua kader-kader PMI, baik putra maupun putri ini, ya memiliki potensi yang sama, Mbak. Jadi, meskipun, sebetulnya ketika berbicara positioning ini, terlalu naif kita, terlalu, lah, membedakan-bedakan gitu ya. Adanya disparitas antara PMI dan Kopri. Tapi, yang terpenting adalah, potensi kader PMI, entah itu Kopri, maupun yang putra itu, sebenarnya sama saja. Artinya, bisa menjadi ketua cabang, bisa menjadi ketua Korcap, bisa menjadi ketua Rahyon. Kemarin juga sempat disinggung di, apa, debat yang ketiga kemarin juga. Bagaimana, kader Kopri ini, kader putri ya, bukan Kopri, kader PMI putri, yang tidak mau ke Kopri, tapi adalah, aktif di PMI. Seperti apa? Ya, kita dorong saja. Artinya, kita berikan ruang, yang seluas-luasnya, tidak ada perbedaan, gender, dari PMI sendiri, kalau mengada potensi, kemudian bagus, tetap, prosesnya akan meningkat. Entah dari Rayon, komisariat, ataupun, sampai di PB. aku tidak membahas, bagaimana, kondisi realitanya, apakah membedakan, sebagai keadaan perempuan, atau keadaan laki-laki. Tapi, hari ini, legal standingnya, Kopri, kan sebagai, badani semi otonom, statusnya. Nah, kakak membaca status semi otonom, itu seperti apa? Semi otonom ini, lebih pada jalur koordinatif, Pak. Jalur koordinatif. artinya, dari sahabat-sahabat di Kopri, ini, ketika, memberikan keputusan-keputusan, secara organisasi, ini, juga harus, diketahui, atau, dikoordinasikan, kepada ketum PMI. Karena, masih dalam naungan, PMI, secara payung, payung organisasi, besarnya ya, ini di PMI sendiri. Jadi, semi otonom ini juga, terkadang, kemarin juga, menjadi perbincangan. Ada tawaran, menjadi badan otonom, sendiri-sendiri, nanti juga repot. Artinya, repot, memang, kita, tidak, tidak apa ya, bahasanya, tidak lupa lah, atau tidak, menafikan hal itu, karena, banyaknya, kakir PMI juga, dari, kakir putri juga. Terkadang, ada yang, satu ke pengurusan itu, karena, ketuanya, putri, terus, pengurusnya, banyak yang, putri juga, kan seperti itu. Jadi, ya, sebetulnya, posisi, badan semi otonom ini, didisikuskan saja. Artinya, tinggal, sahabat-sahabati kopri ini, maunya apa, duduk bareng, komunikasi, jangan terus, memberikan, kesimpulan, yang, kesimpulan tersebut, justru akan, memperkecil, atau mempersempit, ruang gerak, daripada PMI sendiri, pada umumnya, seperti itu. Oke, berarti, artinya, kopri hari ini, selalu membuat, kesimpulan kecil, yang bisa, membuat, gerak mereka, terbatas. Terbatas. Oke, oke. Oke. ini akan terus didiskusikan, tentunya, di setiap, keputusan final itu, masyarakat tertinggi, di Kongres. Oke, kalau idealnya, idealnya, kalau ngomongin kopri, status paling idealnya, menurut Kaikbal, seperti apa sih, dimana sih? kalau menurut pandangan saya pribadi, mending di badan semi otonom. Hata tetap seperti ini? Hata tetap seperti dulu. Karena nanti ketika, ya tadi melebar lagi, artinya, ketika benar-benar diputuskan, disimpulkan, kemudian, dipisah menjadi badan otonom. Tapi dia, hari ini, seperti ini ajalah. Menurut pandangan saya, untuk hari ini, saya melihatnya lebih baik seperti itu. Oke, 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 boleh diminum dulu loh, sebelum kita lanjut ini. karena kalau ngomongin kopri, kan khawatir, biasanya pada ngarik nafas, panjang gitu ya. Ya, habis ini nanti bisa diserang, sama sahabat-sahabat kopri. Enggak lah. Enggak lah ya. Enggak lah. Kita, ada kebesar. Sebetulnya sebagai, salah satu tampilan saja, ketika mungkin, sahabat-sahabat senusantara, belum berkesempatan, untuk berdialog secara langsung, dengan kakak, mengenai kopri, menangai PMI, mengenai narasi ke depan. Mungkin hari ini, bisa dipasilitasi, dalam seraminin santara, kira-kira demikian. Sangat membantulah ya. Oke. Kalau boleh tahu ya, kak, hari ini kakak sudah konsolidasi, ke daerah mana saja nih kak? Oh, rahasia dong. Rahasia perusahaan dong. Iya. Ini rahasia perusahaan. Tapi ada berapa suara, yang sudah tergabung, dalam gerbong kakak? Kira-kira. Ya, kita masih, proses juga mbak. Artinya, Tapi sudah ada yang merapat? Banyak juga, yang sudah komunikasi. Karena, waktu, BBK ini. Sudah komunikasi, sudah yakin merapat ke kakakak, atau mereka akan bermain lagi? Insya Allah, Insya Allah, merapat. Dengan simpul-simpul yang sudah kita selesaikan. Kira-kira seperti itu ya. Artinya yakin ini, untuk memenangkan kakak saat ini? Harus yakin dong. Harus yakin. Harus yakin, kepada sahabat-sahabat cabang, kemudian, agenda ke depan, tetap, kita datangi, kemudian kita ajak ngobrol. Artinya nanti, kalau saat kakak yakin terpilih, kakak yakin untuk mengkomunikasikan, bagaimana komunikasi antara PMI dengan PBNU ya? Tadi di awal seperti itu ya? Itu kuncinya, kalau tidak ada komunikasi, di mana saja dengan organisasi ini kan? Tidak jelas seperti itu. Tetap komunikasi. Oke, aku mau ngomongin, masalah intermedia sedikit, ngomongin situasi politik hari ini ya. Kalau kakak sendiri setuju atau tidak sih, ketika mahasiswa aktif, mahasiswa aktif ya, tidak terlibat politik praktis? Kalau berbicara tidak terlibat, saya kira enggak juga. Beberapa juga terlibat. Tapi berbicara... Kakak setuju atau tidak berarti? Ketika mahasiswa aktif, terlibat, tidak terlibat politik praktis? Tidak terlibat ya? Ya setuju kalau tidak terlibat. Tidak terlibat, setuju? Iya. Artinya gini, mahasiswa itu kan sebetulnya masih berproses ya, ketika berbicara politik ini harus dipahami sebagai ruangan lingkung pembelajaran. Kita berbicara politik, kemudian demokrasi, ini kan sebuah edukasi kepada mahasiswa. Ketika berbicara politik praktis, mereka harus masuk dalam percaturan politik, partai kan, masuk kepada partai-partai itu. Yaitu, kalau memang keinginannya seperti itu, ya kita monggokan. Artinya tidak membatasi. Tapi idealnya, idealnya, kelas mahasiswa itu harus menyelesaikan dirinya sendiri. Selesaikan dulu, sebelumnya juga tetap belajar, berpolitik, apa, skema politik, kemudian demokrasi seperti apa, itu harus diselesaikan dulu. Belajar dululah. Seperti itu. Idealnya ya Pak ya? Idealnya. Nah dalam beberapa debat kandidat, debat pertama, debat kedua, yang saya sudah simak gitu ya, itu kan juga ngomongin bagaimana perannya PMI dalam keputusan-keputusan politik hari ini yang sudah diputuskan gitu. Dan ini akan dirasakan oleh kepengurus selanjutnya. Nah pertanyaan aku, bacaan kakak nih, sebagai calon ketua umum PMI, dalam melihat situasi fenomena politik hari ini, itu seperti apa sih Kak? Lalu berbicara politik hari ini, ya seperti ini kondisinya. Nah bacaan kakak ada apa sih? Bacaan kakak? Ya ada skema internasional yang menjadikan negara ini akan sulit berkembang, artinya juga pengaruh kepala negara yang banyak, artinya pengaruh kepala negara ini dengan berbagai struktur di bawahnya, ini yang akan memberikan kira-kira lompatan-lompatan terbaik, atau justru malah kemunduran. Ini yang perlu sahabat-sahabat semuanya lihat, kemudian kita bisa kita lihat kondisi ekonomi, ekonomi secara nasional, kemudian sosial, ini juga harus kita amati juga bagaimana kayak oke lah, katakanlah kurs rupiah kita kejualan ini kan melemah ya, ini juga menjadi pertanyaan juga bagi sahabat-sahabat para pengamat ekonomi, ada apa Indonesia ini kok terus melemah. Jadi semoga saja harapannya ke depan tetap presiden yang baru ini, presiden yang baru Pak Prabowo ini bisa memberikan perubahan yang terbaik, kemudian juga dalam tanda kutip tidak hanya memberikan ilustrasi-ilustrasi yang kemarin itu viral gemuinya saja, tapi tetap ada isinya, ada gagasnya yang memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada. Tentu kan kita akan menghadapi perubahan besar-besaran, revolusi baru ya, di kepengurusan kakak ke depan, kita menghadapi pemilihan presiden yang baru, kepala daerah yang baru, gitu kan. Tidak ada erah, yang akan nantinya, yang di kepengurusan kakak saat terpilih, gitu kan. Kemudian kakak akan memploting PMI di dalam situasi politik penegaraan di domestik hari ini di mana, kak? Ya tetap PMI posisinya karena organisasi ya, ketika berbicara politik ini posisinya ada di tengah-tengah, kalau itu tidak tidak masuk zona politik praktisnya. Ketika berbicara PMI, kemudian ada salah satu kader PMI yang mendukung salah satu partai politik ataupun paslon tertentu, yaitu secara pribadinya mereka, kita tidak bisa membatasi ruang itu. Tapi kan mereka terlabelkan, apalagi mungkin ketua-ketua umum ya, baik itu di tingkat rayon, komisaria, cabang, PKC, atau di PB sendiri, gitu ya. Ketika ketuanya yang maju, ketika ketuanya yang ber... apa ya, bernetapkan statement, gitu ya. Mereka walaupun atas nama pribadi akan terlabel-sebagai organisasi PMI, sebagai ketuanya PMI di setiap wilayahnya. Bagaimana yang fenomena demikian? Ya itulah resiko menjadi organisasi besar, Pak. Pasti akan banyak statement-statement dari sahabat-sahabat sendiri yang kadang melemahkan, kadang juga menguatkan. Ini memang benar-benar sebagai kader PMI di PB ini harus bijaksana dan bijaksini. Itu apa ya, semacam idiom Jawa ya menurut saya. Bijaksana dan bijaksini. Artinya di sana-sini harus bijak. ketika memang berbicara politik praktis harus benar hati-hati kemudian tidak membawa atas nama organisasi besar karena saya juga bukan representasi kecondongan organisasi tapi karena memang personal. Mungkin ada kedekatan apa misalnya kakaknya atau adiknya atau bapaknya kan itu hal yang berbeda ketika memberikan dukungan. Tapi tidak ada kaitannya dengan oh iya ini PMI mendukung Parti A misalnya. iya nggak bisa. Tetap itu personalnya dia. Dan harus benar-benar dijaga nilai moralitas organisatorisnya. Seperti itu sih menurut saya ya. Kembali lagi ya self-controlnya pribadi sini. Self-controlnya gimana ya. Oke, oke. Ini pertanyaan terakhir sebelum saya persilahkan kak Iqbal untuk menyampaikan pandangan kepada seluruh sahabat-sahabat. Aku mau bahas mengenai konsep Nahdotutujar. Hari ini di NU di tubuh Heng sendiri kan sedang coba menguatkan konsep Nahdotutujar ya kan. Nah bagaimana kakak menerjemahkan ataupun menerapkan konsep Nahdotutujar dalam kepemimpinan kakak kedepan? Baik. Nahdotutujar ini kan kebangkitan para pedagang ya. Betul. Nahdotutujar itu kebangkitan. Jadi hal yang paling penting berbicara organisasi adalah kemandiran organisasi. Itu yang paling penting. Bagaimana kita mandiri secara sosial, ekonomi. kemudian juga hal-hal yang sifatnya kita berdiri tegak sebagai kader PMI. Itu juga harus diperhitungkan. Ketika berbicara Nahdotujar, PMI ini sebenarnya sangat menjadi peluang besar ketika berbicara kemandirian. Karena banyak potensi-potensi kader di PMI sendiri yang mereka itu sudah aktif di dunia ekonomi, kemudian mereka juga sudah mendapatkan income tentunya dan untuk membiayai PMI. Ketika mereka berbicara di PMI membiayai PMI seperti itu. Jadi saya kira perlu sebuah inkubasi ya sebuah perkumpulan dari para teman-teman entrepreneur PMI sendiri itu yang memiliki background memiliki usaha kemudian kita kumpulkan kita training kita pendampingan kemudian kita ambilkan ya semacam kayak e-commerce kita datangkan untuk support mereka seperti itu. Jadi kita ini banyak calon sebetulnya untuk berbicara kemandiran ekonomi kita adakan pelatihan workshop dan sebagainya ketentunya nanti sudah kalau sudah terbentuk PMI ini sebagai wadah besarnya tinggal memberikan ruang akses apa permodalan kemudian membuka marketnya sahabat-sahabat semuanya sekarang kan dunia sudah digagaman tangan mbak kita dengan apa ya teman-teman tuh yang dulu ada affiliate tiktok itu aja cuma melihatnya tiktok dapat duit ya toh kemudian apa sekarang di shopee juga bisa jadi duit juga jadi sebenarnya tidak tidak sempit ruang-ruang entrepreneur sahabat-sahabat PMI ini kadang hal itu menjadi sempit ketika dalam dirinya sendiri tidak ada kesadaran artinya di tengah peluang hari ini kakak akan menerapkan konsep training of trainer gitu ya untuk para pengusaha-pengusaha yang ada di PB PMI baik ya di PMI secara keseluruhan baik yang sudah berjalan ataupun yang akan menjalankan konsep entrepreneur oke terakhir apa yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat pergerakan dan juga pemirsa TVNU silahkan kakik sebelumnya terima kasih kepada seluruh tim TVNU yang telah memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi saya atas nama Iqbal Abdul Rauf kader PC PMI Kabupaten Kudus meminta tolong meminta dukungan sahabat-sahabat PC PMI seluruh Indonesia untuk ikut bareng-bareng membentuk karakter PMI yang inklusif dan komunikatif ini tentunya menjadi solusi PMI ke depan supaya terjadinya organisasi yang mudah diakses dari sahabat-sahabat semua dan tidak ada sekat diantar kita ingat cobro siapa contri saya lupa nanti nomor 14 nomor 14 adalah 7 tambah 7 pintu tambah pintu pintu artinya pintu lungan 2 pintu lungan pintu lungan langit dan pintu lungan bumi insyaallah mendapatkan kemenangan amin terima kasih terima kasih terima kasih kak Iqbal sudah selamat berkontestasi di kongres semoga saya maksud baik pemirsa TVNU inilah berlang kami bersama kandidat ketua umum PMI sahabat Iqbal Abdur Raouf dan tentu saya mengajak kepada seluruh pemirsa TVNU dan selamat pergerakan untuk selalu menyimak program-program terbaiknya serambi Nusantara spesial kongres ke-21 pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan saya Sisi Maulida pamitẻ wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh